Teori Tokyo Revengers Chapter 266 Masa lalu detik-detik toman retak dimulai Chapter 265 datang Dan penggemar mengecam Kisaki karena sifatnya yang suka bermusuhan Dan bagaimana dia mengambil pahcin sebagai wadahnya untuk berurusan dengan Mikey Berikutnya spoiler Tokyo Revengers Chapter 266 Memungkinkan akan membidik sudut pandang Mikey tentang Takemichi Mari kita mulai berteori bagaimana hal-hal menonjol di bab terakhir Juga apa yang mungkin terungkap di bab baru berikutnya Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Masih belum ada untuk spoiler Tokyo Revengers Chapter 266 Tetapi kami akan memperbaruinya segera setelah mereka tiba Bagian minggu berikutnya tidak diragukan lagi akan membahas sudut pandang Mikey tentang Takemichi Serta mengapa dia menganggap Takemichi telah sepenuhnya mengubahnya Fans mungkin berani bermimpi bahwa bagian minggu berikutnya akan menjadi instruktif tentang perspektif Mikey Seperti halnya Tokyo Revengers Chapter 265 Dengan asumsi Kisaki adalah kekaburan yang benar-benar mengubah Mikey menjadi lebih buruk Membuatnya bertarung dengan teman-temannya dan merusak etika Toman Takemichi akan menjadi cahaya yang memperbaikinya Kehadirannya yang sederhana cukup untuk membuat ketidakjelasan Mikey menghilang dengan cepat Yang menegaskan apa yang telah ditebak oleh penggemar dan karakter yang sama selama beberapa waktu Hanya Takemichi yang dapat menyelamatkan Mikey Tokyo Revengers Chapter 265 dimulai dengan Mikey, Takemichi, dan Dragon Mengendarai sepeda mereka Mikey sedang berbicara tentang Takemichi Tentang Shichichichiro Sambil merenungkan bagaimana dia mencari lebih dari sekedar kekuatan Hari itu juga Mikey bertemu dengan Kisaki secara menarik Yang dia sebut sebagai orang yang mengubah hidupnya untuk selamanya Segera setelah itu Kisaki dan Mikey bertemu untuk membahas Pahcin yang saat itu masih ditahan Untuk mendapatkan kepercayaan Mikey, Kisaki memberi tahu pelopor Toman tentang pengaturannya Untuk membebaskan Pajau dari penjara Memindahkan kesalahan ke orang lain sementara mereka berbicara Baji bersembunyi di sekitar busur Memperhatikan semuanya Banyak hal terjadi diperlihatkan kembali dalam Chapter 265 Seperti cerita Kisaki bergabung ke Toman Dinamika antara Mikey dan Kisaki Hingga pertarungan Toman Versus Pahala Itulah beberapa ulasan tentang teori Tokyo Revengers Chapter 266 Yang bisa kalian tonton di Kala Senggang Dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian Mungkin itu saja video dari kami Semoga dapat menghibur kalian semua Dan kami mohon undur diri Dan jangan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya See you Sampai jumpa lagi